Buku Nd kita, kita menyanyi dari Buku Nd nomor 227 ayat 1 Yesus molu ni tondi ku 2, 2, 3 ya Yesus molu ni tondi ku Kodoha koru sati Kofi onamah dirimu Kodoha koru sati Kofi onamah dirimu Bapak kami yang ada di sungga Terima kasih Bapak atas seberikan Bapak yang telah berbicara pada hari ini Bapak padahal kami telah sampai ke luarannya Untuk memberi kembali kembali kami Terima kasihlah kami Bapak yang memahami Apa yang menginginkan kemarin Dan kepercayaan tadi lagi Terima kasih Bapak berkati kuala Bapak dosen kami Dan berkati setelah kami Supaya kami dapat mengenai Namun-namun Tuhan Yesus Kristus kami Bapak berkati kuala Bapak Amin Oke baik Hari ini kita akan membahas Dua topik Tentang pertama Nanti kita akan membahas sejarah Maksudnya kekristianan di Burma Dan yang kedua nanti sejarah Penginjilan di Cina Karena itu kita akan menurangkan Dua absen Untuk pertemuan yang ke-15 Dan ke-16 Silahkan kita menurangkan Di absen 2 Nanti kita akan bagi waktu ini Dua bagian Bagian yang pertama Untuk kelompok 3 Baru kita istirahat sekitar 5 menit Baru kita masuk pada Bagian yang kedua kelompok 4 Baik silahkan Kelompok 3 Menyampaikan hasil Kelompoknya Terima kasih Terima kasih Kita langsung masuk ke sejarah Dan 4 menarang yang mulia Penyebab penceritaan Adakah keinginan langsung Pembebasan dari penceritaan di prolim Rambu ganda dilakukan Jalan mulia Benar pengetahuan sikap Perkataan Kerempuan hidup Usaha Sadaran Menurut Bunda Zerafada Kami gerau Kedisi Mencapai Dari mana Yaitu akib Dari segala peneritaan Yaitu Jaman tertua Dan cengulmi Semua pimpinan Kereja terkiswari Para usaha Kerempuan katolik Mengandangkan bahwa Sejak kemerdekaan Terhadap Perkembuan Kerempuan Secara lambat Tapi Tentang beberapa Angkat dapat Mereka Berikan tampaknya Menunjukkan Suatu penaikan 2-2,5% Per tahun Selama 5 tahun Kerempuan ini Pada tahun 1972 Penaikan jumlah Angkota yang dibaktis Jalan 3% Dengan pengolahan Sebuah kereja baru Setiap minggu Pada tahun 1974 Tahun Baktis Mencatat 10.455 Kota baru Banyak orang Yang meraporkan Adanya respon Yang membesarkan Hadir Terhadap Menteri Di antara Tahun Muda Dan Anilis Dan sejumlah Besar orang Yang bertawa Di banyak tempat Para pemimpin kerja Itu memberikan Kesan bahwa Mengingat Berbagai penyesuaian Terpaksa Dibuat oleh Sebuah Denominasi Setelah Semua tenaga Asing keluarkan Angka bertumbuh Selama ini bagus Orang-orang Kisten dapat Memberikan pengaruh Pada total masyarakat Jauh melampaui Kebunan mereka Karena mereka Seringat dikaitkan Dengan para penguasa Kolonial Inggris Terhadap suatu Masa Setelah kemerdekaan Ketika mereka Dijudah sebagai Tidak memiliki Semangat yang cukup Masyarakat Untuk beberapa Waktunya Dan Jumlah Ispira Dibuat oleh Rekam Sama Dan seorang rumah Yang baik Adalah orang Bunda yang baik Tapi karena Banyak orang Kisten telah Mengatuhi Dengan sejati Dalam Kedentaraan Kompong Perajar Kota Persekolahan Dan profesi Dokter Maka terhadap Terdapat Sikap Dari toleran Pada tahun Pada tahun Terakhir Banyak Kemimpi Khususnya Pada tingkatan Lokal Di daerah-daerah Kepatasan Serta Orang-orang Kisten Sebenarnya Pengaruh Yang besar Dari Pusat 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 Pemerintahan Nekwib Terang Mentatakan Kuju Karena Undang-undang Bagaimana Untuk Menjadikan Buddha Sebagai Agama Negara Walaupun Pengaruh 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 Asing Ataupun Organisasi Kerenja Angkis Kerenja Di Kerenja 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 membiayai pendeta termasaran pemberitaan hijau. Namun demikian penganihian yang berat atas suku kacik Kristen di sebelah utara yang menghargai penjual kebentangan kebebasan kebentangan hidup di dalam kondisi riba yang primitif. Keberapa orang mengarikan diri ke Cina, pendetanya dipanggil untuk menyangkal berjegus. Dan buku merah kecil karena mau diajarkan di gereja-gereja. Pelayanan penginjian juga itu berikut di antara kompuk suku-suku yang ada di perbatasan. Sekala usaha misi menghadapi perabatan itu dari pihak imam-imam buddha. Pada tahun 1693 buku kabar dari Indonesia Pranes La Societe Des Misiones dan Pranes. Isisnya datang dipenggelapkan. Pada tahun 1746 Uskub Murma pertama Galulidzia Dibura bersama dengan dua pastor dari Wadubat Nambas pada tahun 1756 Uskub Nerini Matisyaid Tetabiraja Tanim Ngawe 1214-1783 memberikan isi kepada 1214 di Torinan Jaludin untuk membangun gereja dan berkutbah pada awal 1916 sudah terdapat di dua gelap gereja di Kota Ramon berceripu anggota gereja atau lingkungan di rumah di rumah Jusun mendekati baik belomong masyarakat yang ini maupun berkutbah kecil. Pada tahun 1859 orang ini pertama yang dipercaya bangnau dibaptis. Nah, bukannya pada seorang pedagang kayu. Tapi pada waktu ketawatannya ia berusia dari pekerjaan tersebut dan mulai bekerja di kompleks misi waktis. Bang Sang Nong dibaptis pada tahun 1820 adalah orang yang berpendidikan dari kolom masyarakat tinggi. Iman-Iman Buddha melaporkan membuat isat Sang Nong kepada wakil Raza dan menurutnya menerima ajaran yang berbahaya bagi kamar Buddha diberkumpulkanannya. Tapi wakil Raza tidak berdintas karena istrinya bersahabat dengan nasib. Pada tahun 1882 orang kurma sudah dibaptis menjadi anggota krejaan tersebut. Ini sekadar dari trauma di nyaman. Pada tahun 1564 orang rakyat berumurkan di pusul rumah dengan tugas menaiki tanggung pedagang. Beberapa tahun di pusat membuat kajur berpujil setah dan dibawa ke istana di rumah selatan sebagai pengawal istana sehingga dihasilkan ras campuran berpujil sampai di rumah rumah. Pada tahun 1665 dari misi Perancis kelas eksorgen des visios di terrenes disiksa di Kenti Kendolanda. Selanjutnya pada tahun 1776 pusul rumah pertama dari Dizia di bulung bersama dengan pastros dari Ordo Bangkawas. Tapi Raja Tani Ngan Nganwis pada tahun 1714 berkait dengan 1773 memberikan izin kepada kedua orang pastor Filoni dan Cawli untuk membangun gereja dan berkota Pada abad 19 sudah terdapat dua gereja di kota Ranggon dan 3.000 anggota gereja kata Roma di Burma Pada tahun 1862 Agustus Kere Lambrad telah dengan 27 pastor katolik tiba disiap Konstantin Pompon seorang procur Panyunani berkata katolik yang menjadi menteri dan raja 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 berkata berkata besar raja sehingga pada tahun 1868 menjelang akhir hidup raja berkata kumpul takam memprotes telah orang asus ataupun ditangkap disiksa dan dibundang kepadanya sama Kristen di luar di kota di cintas sesudah perjanjian ditandatangani antara Pransis dan siang pada tahun 1866 dalam Injil Katolik dari Pransis mulai melayani dari kembali di siap misi protestan dimulai oleh seorang Amerika kenapa Adoliram Johnson Johnson memprioritaskan belajar bahasa rumah dan manusai kendiri dengan kebenaran setempat yang membangun jayat di kebijak jayat dan abir untuk surung panjang dengan seram seram yang luas berbicara dengan ruangan masyarakat untuk membuat dia berbicara 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 di kecil pada tahun 1816 orang burma pertama yang percaya membenau baktis pada tahun 1820 tidak lalu biar percayaan perang dengan Inggris penerjemahan seluruh Kita berusaha di tahun sering wawas keempat Dorong oleh kera dan cucu dan istri Banyak orang Amerika pergi ke Burma Sebagai utusan musik faktis Yang kemudian menjadi badan misi terbesar di rumah Selanjutnya kita masuk ke badan jending Jending protestan Jending protestan pertama yang beri misi ke Burma Dalam William Kering bersama kawar-kawar Selanjutnya diselesaikan oleh Adoliram Atau dalam latar belakang gereja komunitasional Amerika Kemudian disebut dengan rasu kuburma Dimana di rumah ia berdua mengenai gereja baktis Sebab keyakinannya akan kebenaran baktisan orang percaya Dari baktisan anak Ia tiba di Kalpukta India tahun 412 Dan langsung di baktis selam Sikap ini diputuskannya atas pengaku pembacaan Yang diperolehnya selama berada di lalu kapan di sini Dari Amerika bersama istrinya Mereka dikirim oleh Yang bangga Miss American World Commissioner For Foreign Nations Atau Habil CFM Tahun 1111 bersama dengan enam orang lainnya Mereka tiba di rumah pada tahun 1111 Dan langsung melakukan usaha Paying khusus kepada para wanita berumah Melalui berdua kekampilan lainnya Orang rumah pertama yang berhasil dibaptiskan Dari usaha jutsan adalah Maud Syarim Nung 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 Pada tahun 1111 Seorang guru agama Buddha yang ketika itulah terkenal di rumah Sedanjutnya tahun 1192 18 orang rumah lainnya dibaptis menjadi kisten Pada perang rumah melawan di Inggris Itulah ditangkap dan dipenjarakan selama satu setengah tahun oleh orang rumah Setelah keluar dari penjara Dia bekerja sebagai jumlah asal untuk pembicaraan dam Di antara lajumun dan inggris Tahun 1196 istrinya meninggal dunia Akibat penyakit yang diberitanya Selama jutsan di penjara Kemudian untuk kemajuan misi di rumah Ia dibantu oleh George Danang Boardman Seorang putusan misi dari mereka Bersama dengan jutsan Mereka berhasil mempertiskan Kota View Seorang Kepala Subukaran Akhirnya jutsan meninggal dunia dan istrinya kaum dengan jutsan Bersama dengan istrinya yang baru Jutsan meneruskan usaha misi Kini yang ditekankan untuk pertumbuhan gereja di rumah oleh jutsan Ia mengambangkan prinsip kemajuan yang sangat supporting Mengurus dan memperlajai diri sendiri Prinsip ini kemudian mencari fasa penghidup jemaah di rumah Berusaha yang membuat sendiri untuk meniayai diri sendiri Selama di rumah jutsan bekerja 30 juta 30 juta tahun namanya Dan meningkat tangan kebis hafiz 1850 Dalam perjalanan pulau di rumah mereka Atas kesehatannya yang dekat Dengan jenazahnya didempatkan ke dalam sebab lama Dia mempunyai diri sendiri Namun dia diurumatkan di tengah-tengah Bereda pulma Atau sebagai rasu orang pulma Dengan agar usaha pedinya Di ramur ibu kota pulma Dibirikan semua universitas bersama Ipsan College Bekori misi pedi Ipsan di pulma dilakukannya Dengan cara mengadaptasikan diri Dengan pola hidup kebudayaan rumah Ia memakai jubah puli sebagai tanda bahwa guru agama Ketika ia berkini di sini Buat apa? Ia memakai jubah puli Untuk memperlihatkan bahwa Ia bukan orang muda Ia membangun jayat atau tempat istirahat Ia di jalan Sama seperti jayat muda Jaya adalah tempat yang berbicara dan luruh dengan kamu Ia dimampatkan jubah puli sebagai tanda bahwa Ia dimampatkan jubah puli sebagai tanda bahwa Ia dimampatkan jubah puli sebagai tanda bahwa Untuk ini Sebelajar belajar yang muda Setempat pun mempelajari cara Dan cara berperbaik sesuai dengan keberdayaan sempat Menerjemahkan alkitab dalam bahasa pulma Pada tahun 2023 Kitab Bibi selesai Menerjemahkan seluruh alkitab Dan selesai pada tahun 1834 Usaha ini dilakukan yang pertama sekali Dengan menyusun wajah kamus dalam berbagai bahasa pulma Atau bahasa pulma adalah bahasa pulma Yang dikerhatkan tentang pulma di pulma di pulma Sedalam bahasa itu Yang akhirnya membantu dirinya menerjemahkan Alkitab dalam bahasa pulma di pulma Meskipun yang dihadapi jenisul dalam perusahaan penerjemahan ini Ia tidak mendukung konsep faksa pulma atau pulga Tentang Allah yang abadi Yang tanpa permulaan dan tanpa kesudahan Sehingga Sama sudah menempatkan konsep Tentang Allah yang benar Dan jalan keselamatan muda di pulma Sebab tidak dihukumkan Ini berpulang faksa pulma di pulma yang lama Bagi pulma yang lama Bagi pulma yang baru Bagi pulma yang kuat Dari kekuang白i Sekarang berhati menjadi pemerintah Orang Presiden dan Amerika Sidbet Akhir perusahaan kurres zepid Untuk presidenisasi pada tahun 2018 Etnis Karen sebagian besar mempunyai bagian di Denmark dan berbicara dalam bahasa Di Dekro Burman Sebelum perang ke-2 Etnis Karen dan Inggris mempunyai hubungan sangat bercaya Dengan Etnis Karen untuk mereka berkontos pendidikan Inggris dan Kerana Etnis Karen dalam perangkat ke-2 yang lebih Senggiatan antara Etnis Karen dan Eksinyuruman Menyekatkan selama perang dengan 2 karena berada pada pihak yang berbeda dan saling berbicara Menjelang pemberaikan Tiamat Setelah pemberaikan Tiamat, Eksinyuruman memaksa agar Etnis Karen diberikan autonomi pada saat Myanmar berdekat Setelah pemberaikan Tiamat, Eksinyuruman memperlontak untuk mempunyai diri dari Tiamat Buat di Dekro Burman, Dekro Burman, Dekro Burman, Dekro Burman, Dekro Burman, Dekro Burman Ketika landis 12.45 yang berada pada saat yang yang berada pada serang-� máximo Yang berlama, Peram, dan Eksinyuruman memperlontak untuk memperl palavra Dia dinikati dari peram dan ketara yang berada di Tiamat Ketiatan risk yang dilakukan oleh clicking mereka Tidak di terima dengan baik oleh orang-orang seperti lain Pada akhirnya paskeran negara yang tersebut menengahkan rumah setelah tiga tahun melalui bayaran di sana. Pada tahun 1602, Raja Minyai Jamdi dari Batu menghidupkan bukti di Kote, seorang penjelajah dan penyelitian pasukan perbunuhi untuk menerikkan bentuk yang seridak. Sekalipun pembahasan jauh itu semakin betul pada tahun 1602, ia dijadikan hubungan mati oleh Raja Ano Petrus dari Afa karena telah menghasilkan perbunuhi dan menghasilkan para pengaruh ke bawah dunia itu, pengaruh atau mati sekalian. Pada tahun 1602, Pesitian Manwiti, seorang rakyat dari Boro Pesitian yang datang ke Merohang atau di Kota Rautai dan menghabiskan waktu lima tahun di sana. Setelah lima tahun tersebut tidak ada dari karya pelayanannya di sana. Pada tahun 1607, dua orang imam dari Soseki Christian Aventures di Baris Jatang ke Bangu atau Kota Rautai, tetapi pada tahun 1602, kita melakukan inakan dan menghidupkan ke Senai. Pada tahun 1721, kita lakukan dalam Lomo Sidismon ke Kersi dan Moro Fitoni ke Syria. Raja Ano Petrus dari Afa memberikan pergeringan di Boro Pesitian secara rekes dan menjadikan Cepel di Boro Pata Apa. Selain Cepel, sebuah gereja juga diberikan di Boro Pesitian yang datang semakin banyak di bulan. Pada tahun 1741, Pesitian Manwiti, seorang rakyat dari Boro Pesitian yang datang kembali di Boro Pesitian yang datang kembali di Boro Pesitian. Pada tahun 1741, Pesitian Manwiti, seorang rakyat dari Boro Pesitian yang datang kembali di Boro Pesitian yang datang kembali di Boro Pesitian yang datang kembali di Boro Pesitian. Tiba, mereka tidak mengizinkan masuk ataupun orang mereka tidak mengizinkan masuk. Dan akhirnya selama tiga minggu, kedua-duanya tergabung-gabung di laut dan istrinya bersalin di kapal, itu yang sedang di Darabada. Dan maasnya, kawasannya bayinya itu meninggal. Dan selanjutnya, mereka mendarat di pantai dan selama enam setengah tahun pertama, mereka memberitakan injil setiap hari. Tak seorang rumah pun percaya, para penyokong keuangan mereka dan mereka mengundurkan diri dan memberitahunya bahwa sudah waktunya turang. Tetapi, dia tetap menjaga perveks, dia tetap berdoa, tetap memberitakan injil. Jutson akhirnya dipenjara karena memberitakan injil. Dia dirantai setengah hundungnya, barunya dan kepalanya berada di setanah dan berbuka kakinya diikat dengan rantai yang sepasang di gantung. Dan selama beberapa tahun, dia dalam posisi itu. Dan dia tidur makan dan menggunakan kamar mandi dalam posisi itu. Dan istri dan ketiga anaknya meninggal, kudia di rumah. Dan istri kedua itu beserta dua anak, mereka pun meninggal, kudia di rumah. Dan seiring berjalannya waktu kawasannya, dia bisa satu-satunya menghasilkan diri dan beritahunya, tidak menyerah. Dan itu sungguh tidak mudah. Dan dia pun bisa memutuskan untuk berhenti. Ada begitu banyak apal yang mengundur di kampung halaman. Tetapi karena dia mengasihi Yesus dan merasa pasti ada panggilannya, jadi dia memilih kudia tetap diri. Hari ini sekitar 3.700 gereja di rumah yang menjejak awalnya bermula pada hadap pertama Adoniru Jutson, berlayar dari Amerika. Yang kedua mili yang kiri, yang dimana mili yang kiri, menganjurkan mereka-mereka dunia. Kudia Felix adalah kudia besar di mana, di sana, dan dapat memberikan kondokan bagi mereka untuk sementara. Dan pada pelanggan sulit yang dihadapkan kemasi kami, namun dilanjutkan oleh pasangan Jutson yang akhirnya sampai juga. Dan segera mereka mulai kerjaannya. Belajar berpaksa sempat dan menawati dengan sekolah menjelangkan perhubungan dan menerjemahkan bekerjaan baru. Dan selanjutnya, yaitu tokoh ketiga, yaitu Paul Lewis, yang dimana Paul Lewis adalah seorang putusan mislih baktis. Sudah menerjemahkan kita berdalam bahasa Aka, yang dimana sewaktu itu, sewaktu dia melayani rumah. Dan ia kemudian kita ceritakan, dua orang Kristen Aka, Yazu, dan Mesu, datang dari rumah sebagai pengizin. Bukan merahkan izin di antara suku Aka, menghadapi berbagai tantang, dan beberapa keluarga yang percaya di sekadar kampung mereka. Sehingga didirikan masyarakat Kristen di lombang kajat. Dan pelayanan misi bersifat polistis dan mengembuti pengacaraan Alkitab. Pelayanan medis dan program rehabilitas seperti yang membuat Bius. Alfred Gasser, seorang Swiss, memajarkan metode pertanian kepada masyarakat pertanian. Terutama mencapai dengan akibat hasil panen meningkat. Dan Swiss dan seorang rekam di bumi sedangkan mendinggal akibat penyakit kanker. Dan namun gereja Aka, masih tetap berkumpulis dari tahun 1927. Bicara, orang yang menghadir keperayaan berkumpul di Menterab, incik dikembangkan di Aka. Dan selanjutnya, yaitu religi di Myanmar pada saat ini. Bisa kita lihat persentase populasi dan pelancong pertumbuhannya di Kampung. Bicara, orang yang menghadir keperayaan berkumpul di Myanmar pada saat ini. tahun 1998 sampai 1850, Hudson berasal dari gereja kongregasionalis di Amerika Serikat. Tetapi pindah ke gereja baku. Dia memulai pelayanan di Burma pada tahun 1812. Dia belajar bahasa rumah dengan mendalam dan berhasil menerjemahkan Alkitab dan menyusun kampung bahasa rumah. Dalam pelayanan misinya, dia mengutamakan pengabaran Injil. Hudson tidak cenderung memakai pola pendidikan barat untuk membawa Injil. Tetapi dia mencoba untuk mengekspresikan berutak Injil dalam bentuk yang terjadi di Burma. Dalam bentuknya, setelah 30 tahun pelayanan di Asia, dia memberikan tantangan misi kepada jemaat-jemaat baktis di Amerika Serikat dan misi dalam gereja baktis. Perkembangan Presbiterian dan betul disedi antara masyarakat rumah, walaupun agak sedikit, tapi itu membutuhkan bahwa perjuangan akan selalu mendapatkan hasil. Ada kondisian misi yang dilakukan Presbiterian membuat luas lapangan pelayanan melalui jalan medis, mengobati dan menjadi misionaris dokter. Oleh karena seorang suku lauk yang mencoba menjadi Kristen, berkabarlah kabar bahwa buku-buku Buddha tidak telah memiliki kebenaran dan itu memberikan kesaksian. Dan kita seorang Buddha menjadi dibagus oleh karena Menjidla Ferry, seorang pengabaran Injil yang berusaha untuk memfokuskan diri untuk pengabaran Injil. Burma dan siang pengabaran Injil yang dilakukan berhasil di sekolah, rumah sakit, apotif, pendirikan gereja Dewa Tanah yang diberikan, dan berhasil membuat suku-suku di Burma bertobat dan bertipu pulang dengan masyarakat Thailand. Walaupun agaknya perkembangannya agak lambat, tetapi Kristen dan gereja telah berhasil dikabarkan berkat Bantuan Loh Kudus. Oleh karena tentuan Loh Kudus, Kristen dapat bersebar di negeri Burma dan siang. Selain ini dibacakan oleh siang. Kesimpulan kami, Negeri Myanmar adalah perkembangan di Inggris pada tahun 1927-1942. Secara administratif, bergabung dengan India tahun 1942-1942. Negara ini bisa dikabarkan pada tahun 1946 dan memperoleh sebagiannya. Burma adalah negara yang dominan dengan teman-teman yang dikabarkan oleh Burga, walaupun banyak penduduknya masuk ke agama surga. Misi protesta dimulai dengan seorang Amerika bernama Donny Ram Jutsong pada tahun 1788-1850. Jutsong memprioritaskan belajar perasaan rumah dan menunjukkan diri dengan budaya yang tempat. Dia membangun Zayat untuk berjalan. Zayat adalah berlum panjang dengan serampi yang luas. Tempat ia berbicara dengan tamu dan berawang besar untuk kebaikian. Berada di mana kita dianggap sebagai tugas yang utama dan tidak boleh diabaikan. Jutsong mulai dengan menyusun tata bahasa dari berbagai kamus, termasuk kamus bahasa Bali, bahasa Burma, oleh karena itu memikiran agama Buddha dilungkap dalam bahasa Bali, dijirmatius keteismus yang ditulis oleh Naci, istri Jutsong, dan tata krik, dan tata penginjilan di jatah pada tahun 1817. Justru tidak berusaha menyamankan kekristianan dan kepercayaan kekristianan, tetapi menerangkan dengan ciri-ciri penginjil kristianan. Terima kasih. 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 Temas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. misi katolik dan protesta nah, kalau kita lihat misi katolik Roma di Myanmar ini pada umumnya dana dana berasal dari lembaga-lembaga misi katolik seperti yaitu La Societe des Misiones et Rennes jadi, sokongan dana mereka lebih banyak seperti itu lebih banyak di misi protesta ini seperti dari di Refusor itu dia sempat bekerja di Myanmar itu dan dia juga menerjemahkan Alkitab jadi, lebih banyak bantuan dari misi katolik kepada orang-orang ataupun kepada misi kepada orang-orang yang ikut untuk bermisi di Myanmar ini daripada misi protesta yang muncul tadi akadoliran Jusuf seperti ini terima kasih saya menjawab pertanyaan Mona apalah terbelakang dari kakadolik Roma ke Myanmar jadi, dengan kemampuan ini itu pada awal ini mereka panggil di sini ada yang dipermisi kepada para pedagang-pedagang dapat kita baca jika pada tahun 554 dua orang rahib dominikan di Yunus Keburma dengan tugas melayani melayani kaum pedagang tersebut jadi, mereka itu melayani situ sehingga pada akhirnya orang-orang menjadi Kristen dan orang-orang pendatang India dan orang campuran dan negara-negara lain juga masuk ke Kristen pertanyaan adalah apa perbedaan fokus dari katolik Roma dan protestan jika kita lihat fokus katolik Roma dengan protestan sama-sama yang dimisi pada akhir awalnya tetapi setelah kita lihat ke depannya misi protestan lebih kepada bagaimana mereka mengajari injil secara nyata mereka itu menerjemahkan Alkitab mereka juga mengajari bagaimana cara-cara mereka bahkan menirikan beberapa tempat untuk berkotbah atau berbincang kepada orang-orang yang datang kepada si Johnson tadi di Roma di katolik mereka itu langsung banyaknya itu berbicara kepada bertinggi-bertinggi di sana saya akan menemui jawaban dari saudara-saudara yang menerjemahkan yang telah terbelakang misi katolik seperti yang di jalan saudara-saudara tadi yang menelui jalur perdagang yang dibuka oleh pernyataan yang ada di Myanmar yaitu pada tahun 1554 yang dihormat yang dihormat yang dihormat setelah itu memang banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh misi-misi katolik ini dilawan oleh kentang oleh kering bahkan dihormat yang dihormat dan pada tahun 1693 juga dihormat dari misi praktis juga dimanggukan ke sini namun pada tahun 1746 yang pertama yaitu Genesi yang dibunuh bersama dengan dua faktor orang dari warnawas yang tadi sudah ada kami pastikan ke sejian kami dan pada tahun 1744 yang sempat di 1744 juga Raja Taningan yang memberikan juga pada Ilone dan Khaldi untuk mengawarkan Injil dan pada awal 19 yaitu selanjutnya gereja-gereja sudah dibangun di sana dan sudah terdapat bergerja di Kota Rahun dan 3.000 anggota gereja terbunuh sudah ada baiklah saya ingin menambah di pertanyaan dari Degar Menurut kami para penyajik bahwa saya kekristianan di rumah itu mengalami kemajuan dikerenakan dikerenakan sajian kami di 2006 di Borotopo dijelaskan bahwa pada saat pengicilan oleh Ado Nariah 63 gereja telah dilihat dan lebih dari kami di orang berumat telah menjadi kristian saya ingin menambahin dari jawaban Pak Yusudara Moham terbelahkan terjadinya penyebaran itu sebenarnya Raja Bumah menolak segala pengaruh asing baik berkabaran Inggris berdagang maupun di informan namun pada abadnya ke-15 pengaruh Inggris meruas ke Bidia Utara dengan berkekayaan antara rumah dengan ingin mengenai wilayah perbatasan dan perdagangan menimbulkan perang rumah Inggris pada tahun 1856 Inggris merebut dua provinsi di Indonesia Arakanda Taneseri Tenaseri pada tahun 1852 sampai 1853 Inggris menurutki wilayah Burma Selatan kemudian pada tahun 1856 merebut kota mandalai dan menguasai seluruh Burma Raja Burma dikeningkan dari tatanya dan Raja Burma dinyatakan sudah berakhir dan Burma diperintah sebagai bagian India Inggris dan sejak itu isi Kristen dikurma disebarkan wali kolonialisme nembar khusus Kristen dan kakul itu terlihat ingin menganggung timo injian orang Kristen itu penginjiannya dia berfokus kepada masyarakat kecil dalam kebiasaan sebabnya ada orang Kristen yang terancang oleh adanya orang-orang kebiasa kalau orang kakul itu dia bersifat kepada orang perkotaan atau yang bisa dipercentral itu mendengar ke atas baik jawaban dari Sibar mana apa yang terbaik di Sibar rumah bagaul 1156 sudah sudah dari situ BDK di rumah juga mendekati bagian rumah tinggi maupun rumah kecil dan pada tahun 1119 ada orang pertama yang percaya yaitu maunya ubang terima kasih oke selamat 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 baik nama saya yang yang menjadi perkenaan saya adalah yang pertama bagaimana proses masuknya kekristianan kekristianan itu ke Myanmar dan yang kedua apa faktor mendorong sehingga kekristianan itu berkembang di Myanmar oke lanjut silahkan baik saya lihat 7 meter bersam bagaimana strategi rumpah yang di Myanmar dari kedua siapakah yang membawa kristianan ini di Myanmar oke lanjut kebebasan tidak karena di satu sisi mereka ingin mencoba untuk berbeda atau setelah mereka biaya tidak biaya di rumah oke setelah selamat oke silahkan jawab terima kasih terima kasih untuk proses masuknya kekristianan dunia kemar di situ pertama mereka ingin menyebarkan ini menginjini para pedagang-pedagang itu tadi dua orang dominikan tersebut kemudian pertanyaan dari dari kit yang kedua apa tadi kit yang ya apakah yang bawa kristianan di sana itu ya keparangan dua dibandingkan pertama oke thank you baik baik saya terima kasih terima kasih kristianan yang memasuki atau mempunyai jabatan di jabatan kekuritan sudah disinggung dari dalam sesien kami yaitu ada di dalam ketentaraan juga di dalam dan ada juga di kerajaan masuk di dalam kerajaan sebagai menteri seperti itu sudah dijelaskan tadi di sesien kami seperti itu dan juga faktor kedua yang menjadi yang membuat kekristianan berkembang di Kianbar itu adalah ada beberapa raja itu yang menyetujui para misionaris ini untuk memberikan kegiatan seperti ini untuk untuk jadi misi sending ini dapat kita lihat misi sending protestan yang dibawa oleh Johnson pertama itu misinya ini melakukan pengadaptasi tempat orang hidup budaya mereka kemudian dia juga menerjemahkan akhita PB kemudian dia mengajar itu di Zaya Zaya ini adalah gedung panjang dengan serabim yang luas jadi disitu jika ada orang bertamu dia akan menjelaskan bagaimana kekristianan itu juga tempat tersebut luar yang besar dan juga digunakan sebagai tempat peribadahan kemudian mereka di dalam penginjilan para misionaris jika kita lihat mereka itu membuat seperti pelayanan kesihatan pelayanan kesihatan ini menurut kami juga adalah misi yang membantu mereka berwisi di Myanmar saya terima kasih kepada strategi Bapak Zaini yang memakalkan sebenarnya sudah dibuat disitu yaitu yang dibuat satu jenis protesta disini lebih banyak bagaimana strategi untuk mengalahkan jenis contohnya yaitu oleh metode ini yang dilakukan di tahun 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 dilakukannya dengan cara mengarataskan diri seperti yang telah oleh saudara yang tadi nah ketika ia berpilih di bukota apa yang memakai Jawa Putih yang artinya ia menandakan bahwa dia adalah bukan orang dan juga ia membangun jaya atau istraah atau jalan tadi sama seperti jaya buka najaya ini dia gunakan untuk menarik perhatian orang jika ada yang berjalan atau orang yang penasaran keadaan ke sana dan disana dan dia melakukan misi penasaran dan menjawab pertanyaan dari selamat yang akan menurut kebebasan pembebasan dari penderitaan di program dan yang mereka melakukan itu melalui sikap perkataan bahwa pendidikan keadaan dan ketenangan menurut menurut terapada menjualan atau isi yang dapat mencapai kebenuan air waktu dari sekarang berdatanya itu carung ketua kami dari kemudian sehingga menambahin jawaban saudari jenina salah satu ipros termasuknya itu dari peperangan peperangan ibu panjang kris hingga raja rumah ini bukan satanya dan misi kristini masukkan dan juga seorang raja nara yang meminta peperolongan Perancis mau menandat sehingga ia rela menunggu di sekat polimproma sehingga mereka menjiri ke dalam sungguh dalam bagaimana kita pasti mengetahui orang-orang sungguh dalam pasti menolak yang namanya orang baru mereka mengetahkan informasi ketika ada orang yang mereka tidak tahu siapa tapi tidak menunjukkan mereka maka mereka memiliki mempunyai kerasa yang buruk tentang orang-orang tersebut jadi mereka berjuang untuk melarikan dari kondisi yang privit begitu oke oke masih ada lagi oke karena waktu kita akan cepat menurunkan bagian yang pertama ini iya ada beberapa catatan yang masih harus diulang-ulang saya saya kurang tahu apakah kalian mendengar apa yang saya sampaikan setiap apa kelas misalnya soal tahun tanggal itu tidak di apa di kehatikan kemudian kalau judul itu harus pon 18 sub pon 14 kemudian catatan kaki dan sebagainya masih banyak apakah ini tidak didengar enggak tahu saya banyak sekali menggurus salah kemudian menulis pengerbit kalau kalian lihat itu calah rangkaian kalian tidak ada BPK gunung mulia yang ada gunung mulia gunung mulia gunung mulia gitu ya gak tahu apakah kalian mendengar apa yang saya sampaikan enggak tahu saya makin bingung langsung apa gatal kira-kira lihat kemudian sudah saya jelaskan apa yang ditanya di rumusan masalah itu dijawab di rumah sahaja supaya dia ketika kita membaca lebih sistematis makalah itu yang dilihat orang di yalah sistematikanya kalau sistematikanya bagus mulainya sudah mulai bagus baru kita baca substansi isinya apakah sistematika didukung oleh isi kalau sistematika bagus didukung oleh isi bagus maka papernya bagus kalau misalnya pertanyaan apa dan bagaimana negara Myanmar maka dua titik satu ialah sekilas pandang tentang negara Myanmar atau negara Myanmar oke lalu kalau pertanyaan di nomor dua sejarah kekristian di Myanmar maka dua titik dua sejarah kekristian di Myanmar menurut rumah itu jangan kecil besar supaya terbiasa menurut dengan baik baru pertanyaan yang ketiga membawa pekabar injil di Myanmar maka dua titik tiga ialah pembawa pekabar injil di Myanmar nah itu supaya ketika kita membaca rusan masalah kita mencari jawaban di pembahasan nah kalau saya cari sekarang di pembahasan di di Myanmar di Myanmar 2 titik 2 titik 2 titik 2 titik 3 1 2 misi perkastan 2 titik 3 1 3 bar sending dan sebagainya baru 3 titik 1 4 5 itu tokoh-tokoh dan sebagainya dan sebagainya itu yang harus menjelaskan nah baru 2 titik 4 itu seharusnya pandangan kelompok ini kalian buka lagi disini religi di Myanmar saat itu nah itu bagian dari pembahasan kalian bagaimana keadaan di Myanmar saat ini itu di pembahasan kalian karena sudah kalian uraikan sejarahnya maka kelompok berdiskusi bagaimana ini sejarah kekristian di Myanmar ini lalu bagaimana kekristianan saat ini disana berapa puluh tahun kekristianan masuk disana sekarang berapa persen kristen disana itu pembahasan kelompok lalu bagaimana orang-orang kristen disana berpengaruh enggak itu pembahasan kelompok setelah masuk kekristianan di Myanmar sekitar 100 sekian tahun kekristianan bertumbuh statistika sekarang mereka 6,2 prosen kristen dari 56 juta penduduk berumah dan 83 prosen agama buddha 4,7 prosen islam lalu bagaimana kehidupan orang kristen disana itu pembahasan kelompok dibahas lah karena kalian sudah jelaskan apakah strategi admiran itu masih digunakan oleh kristen sekarang atau apa yang dilakukan oleh admiran itu sudah sejarah tinggal kenangan nah lalu di pembahasan kelompok itu juga kalian refleksikan bagaimana strategi misi daripada admiran itu jatsen itu menginspirasi kalian sebagai pemuda atau teolog muda sekarang untuk melakukan penginjilan nantinya harus ada inspirasi dari sini terinspirasi dari admiran jatsen di Burma ini atau di Myanmar ini kami kami kelompok memutuskan bahwa penginjilan sekarang perlu bla 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 itu pembahasan kelompok tapi pembahasan kelompok disini kayak sejarah lagi makanya saya bilang disini pembahasan kelompok tidak ada bahkan yang lucunya pembahasan kelompok mengenai pengembahasan injil di Myanmar dan Thailand pula padahal tugasnya hanya di Myanmar kalian bahas juga Thailand padahal itu 2 minggu yang lalu dibahas kelompok dua ngapain kalian bahas Thailand bahas saja fokus disini nah ini yang saya lihat kelompok belum sistematika berfikirnya belum jarak lalu saya katakan berulang kesimpulan itu bukanlah ringkasan jadi diulang lagi Myanmar adalah jahat Inggris tahun sekian itu tadi sudah di awal itu disampaikan tahu saya lagi ulang kesimpulan itu bagaimana kalian melihat masuk penyakit Kristenan di Myanmar itu dan perkembangannya dan bagaimana hasilnya ada ada orang Kristen di sana yang berkualitas yang dikenal orang menjadi tokoh yang merasai itu kesimpulan bahwa Kristenan di Myanmar itu karena sebuah kelompok masyarakat yang diperhitungkan oleh Burma siapa tokoh yang diperhitungkan Burma sekarang di sana orang Kristen siapa ada yang membaca kalau kalian nanti baca itu sejarah di sana ada itu yang terkenal kalian pernah dengar nama Aung San Suu Kyi dia sudah bertahun-tahun di penjara dan sekarang di penjara lagi dia pemimpin dari de facto Burma dia lepas dari penjara lagi terpilih menang dalam pemilihan partainya dipilih jadi Perdana Menteri hanya satu bulan ditangkap di Kudeta sekarang sekarang kan Kudeta Kudeta Militer Burma itu rentang dengan Kudeta tiap-tiap tahun tiap periode di Kudeta Kudeta itu dia adalah Aung San Suu Kyi itu adalah dulu agama Buddha tapi dia menikah dengan seorang pria Inggris beragama Kristen lalu dia sekarang Kristen dan dia adalah tokoh yang menyejarah di sana tokoh menyejarah pahlawan sebenarnya dari penjara ke penjara dia sudah menang penilu terpilih jadi Perdana Menteri ditangkap dan dikudeta lagi oleh militer sekarang ini di penjara 20-an tahun dia menjadi pembewas Myanmar ini seorang Kristen jadi harinya kelompok itu punya inspirasi tidak hanya kita membaca sejarah di Myanmar tanpa ada feedbacknya ke kita kita belajar sejarah bukan hanya belajar sejarah saja kalau kita hanya belajar sejarah tanpa ada akibatnya dampaknya bagi kita itu berarti kita tidak punya manfaat belajar sejarah berarti nanti sama seperti kita pilih baca hanya sejarah tapi tidak punya dampak dalam hidup mengetahui itu penting tapi jauh lebih penting adalah melakukan sejarah itu tidak hanya diketahui tapi di follow up di tindak menjuri makanya banyak kita sejarah 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 kita yang bilang karena tidak ada yang menindak menjuri nah ini ya jadi kelompok perbaiki saya sudah catat ini supaya diperbaiki lalu kalau saya suruh perbaiki perbaiki jangan tidak diperbaiki kelompok satu sudah mengeriukan perbaikannya ke saya tapi tidak diperbaiki dikirim perbaikan tapi tidak diperbaiki saya sudah katakan di halaman satu waktu itu bahwa kata sehingga esnya itu jangan buruk besar buruk kecil saja sehingga kami memberikan sehingga kami masih diberikan sehingga saya corek dikirim ke saya itu juga lalu saya buat komentar daftar isi ini buatlah daftar isi otomatis tonton youtube cara membuatnya dikirim lagi ke saya manual aneh banyak ini saya bilang jangan tulis tanggal tahun bulan dikirim lagi ke saya dan gitu ya amplor saya katakan huruf dalam cadangan kaki harus sama dengan makalah time dikirim lagi ke saya kalibri lalu saya buat cadangan saya waktu itu lakukanlah ini bla 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 ditulis tadi sini masukan dari dosen nama yang dibaptis pertama kali di Jepang ialah Franciscus Savrius di Malaka ya mana ada aku bilang yang dibaptis pertama di Jepang adalah Franciscus Savrius di Malaka pula sedangkan kekristianan di Sidimpuan apa lagi ke Sidimpuan abad ketujuh tidak kuat dan berlahan sedikit demi sedikit tidak tahu saya kuat buat kuat buat gimana mau tambah nilainya gimana mau tambah nilainya tau saya gimana caranya sudah saya bilang penutup ini begini begini kesimpulan baru sara dibuat lagi penutup hallelujah hallelujah sama juga dengan kelompok dua sama hallelujah hallelujah gak tahu saya apakah memang bahasa saya gak dimengerti gak tahu ada rekaman loh saya kirim rekaman atau saya tidak mau kirim kalau kalian mau tonton rekamannya buka youtube disitu tonton kalau tidak puas dengan yang saya kirim corot-corotan saya tonton lagi sehingga fokus fokus fokuslah memperbaiki yang dari teman-temannya tidak ada masuk tidak ada jadi gimana kalian mau nilai bagus yang ditanya teman pun yang diberi masukan pun tidak ada masukan yang dari saya pun sudah saya corek-corek tidak diperbaiki gimana mau nilai bagus jadi jangan bermimpi nilai bagus kalau tidak bekerja oke lah saya tidak mau jelaskan lagi itu habis waktu ya apa yang kalian kirim final itulah selama menikmati nanti hasilnya jangan pula nangis setelah menikmatinya apa yang kau kerjakan ya risiko orang yang mendengar nasihat akan dapat pahala tapi orang yang tidak mendengar nasihat dapat apa ya dapat hukuman orang batak mengatakan begini orang yang apa apa namanya penemaknya orang yang halak na di peingot halak na so'olo di peingot gabi piaumoto kerjaman yang begini orang yang tidak mau di nasihati piaumoto itu tau kalau piaumoto piaumoto itu lebah dan kalau orang tidak mau di nasihati jangan kesana ada disitu lebah tapi ini terus pergi akhirnya datang lebah digigit muka langsung digigit jadi bilang lah istilahnya orang yang halak na di di peingot tidak mau gabi piaumoto artinya orang yang tidak mau di nasihati digigit lebah gigit lebah itu kan letterlet kalau artinya sebenarnya orang yang di nasihati tidak mau melakukan nasihat itu kena hukum saya sudah beri nasihat ya tidak mau gak apa-apa saya tidak mau kasih lagi berpikir lagi ya gak mungkin lagi itulah finalmu itulah dirimu itulah kalian kalau mau baik ya baiklah tidak mau baik ya matilah kan oke kita setelah setelah itu kita masuk pada bagian yang kedua saya kirim segera ini yang saya perbaiki supaya jangan ada alasan pak kami tidak dikirim perbaikannya saya kirim sekarang kalau mau minum kalau mau keluar silahkan masih ada kesempatan terima kasih Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 yang pertama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati terima kasih Tuhan amin selamat pagi